Romba. gimana ada kesulitan di tugas hari ini kemarin yang A3 nya belum dikerjakan tolong dikerjakan sehingga nanti Hai aja nilainya ngecea terpanjang waktunya biar pilih terima kasih terima kasih terima kasih hai 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 ngelarangnya gue udah bengkau lo lewa Tak mau buku. 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 ... 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 Dari tugas kemarin, tugas waktu pertemuan awal kemarin. Tanggal berapa kemarin pertemuan awalnya? Tanggal 15 atau 16? Pertemuan awal kita. Saya telah berikan tugas kepada kalian berupa K3. Kemudian di sini saya akan membuat penguatan. Kemudian nanti kita lanjut, karena hari ini juga saya berikan e-learning, LMS berupa peralatan utama pada pengelasan UAW. Nanti dikerjakan tugasnya, sudah saya berikan. Tapi sebelum saya lebih jauh membahas tentang keselamatan kerja, yang sudah dikerjakan sebagian sama siswa, sama kalian semua. Apa pengertian, mungkin ada yang sudah tahu, atau pengertian dari pengelasan UAW? Ada yang mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaan ini? Ada yang bisa menjawab? UAW itu apa UAW? Pengelasan UAW, oksigen, asetine, welding. Mungkin ada yang bisa pernah lihat di pinggir jalan banyak. Dasar kita mempelajari UAW, sebenarnya pengelasan ini nantinya mendukung dari pengelasan dari GTAW. Karena mainannya sama. Bukan pakan, fit, sama panas. Apa, apa, brander-nya. Ini saya bawakan juga nanti contoh-contoh dari alat-alat. Tahu pengelasan UAW? Pengelasan UAW. Ini saya lihat, tapi mungkin susah dibintikan apa itu UAW. Di pinggir jalan itu banyak sebenarnya pengelasan UAW. Kalau kalian punya skill UAW, ya laku di pasaran. Tenaga kalian punya tenaga yang terampil. Dari memotong, kemudian mengelas. Bisa menggunakan pengelasan oksigen, asetine, welding. Jadi, intinya kita gunakan untuk pengelasan ini adalah gas oksigen, asetine atau carbide. Kemudian brander itu kita atur, kita setel sedemikian lepas sehingga menghasilkan api netral. Banyak sebenarnya untuk pelat-pelat tipis, kita gunakan UAW daripada menggunakan yang last listrik. Siapa yang sudah pernah lihat last listrik? Last listrik. Banyak. Anas, Anas. Siapa yang pernah lihat? Anas. Banyak yang dibintikan di jalan di usaha-usaha pengelasan itu banyak. Kemudian last listrik yang kalian lihat, umumnya yang ada di pinggir jalan, pasti last listrik. Yang kedua, UAW, oksigen, asetine, welding. Kemudian, sekarang mic sudah mulai banyak diterapkan di bengkel-bengkel. Karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kemudian yang terakhir itu untuk mengelas aluminium dan lain-lain, gunakan last listrik. Menggunakan bahannya juga beda. Jadi dalam pengelasan ini, kalau dulu waktu guru kuliah, waktu dulu masih menggunakan karbit. Kemudian karbit kita masukkan ke dalam tempat, kayak tong. Kemudian dimasukkan, dikunci rapat-rapat, diisi air. Seperti itu prosesnya dulu, waktu kuliah. Dan itu lebih membahayakan daripada yang sekarang. Kalau sekarang bisa berupa gas, cair. Tapi kalau yang kita menggunakan karbit, tidak demikian. Jadi hasilnya tidak sempurna seperti sekarang. Dari hasil, kemudian dari segi keamanan juga kurang safety daripada yang ada. Baik, kenapa saya berikan penguatan untuk pengelajaran K3, keselamatan kerja. Karena kalian nanti semester depan sudah melakukan prakrim. Sudah melakukan prakrim semester depan selama 4 bulan. Jadi diharapkan, kalian sudah punya dasar-dasar terlebih dahulu, sehingga tidak terjadi kecelakaan kerja. Kalau terjadi kecelakaan kerja, otomatis banyak pihak-pihak yang akan dirugikan. Bukan hanya kalian, sekolah juga, kemudian orang tua, kalian sendiri. Pasti akan rugi. Makanya dalam keselamatan kerja, hal-hal yang sebaiknya kita lakukan perlu dicamkan, perlu diperhatikan, sehingga tidak terjadi kecelakaan kerja. Itu ada di pakaian kerja. Sebentar ya, sebenarnya kalian juga punya wear pack. Wear pack ini atau pakaian kerja. Yang pertama itu adalah helm. Kita menggunakan helm. Ini saya spesialisasikan masuk ke jurusan pengelasan saja. Karena, biar tidak meluas. Contoh-contoh dari kecelakaan kerja yang ada di bengkel selama praktek ini banyak. Kemudian, akhirnya yang terjadi, dari bengkel sendiri tidak mau menerima lagi siswa yang praktek, karena merepotkan mereka sendiri sebagai pihak bengkel. Jadi, bengkel harus merawat, kemudian harus membawa ke rumah sakit, untuk dirawat, itu memakan waktu dari bengkel tersebut. Makanya, saya harapkan, semester depan tolong dijaga, jangan sampai terjadi kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja terjadi biasanya dari kalian sendiri, atau dari teman kalian, atau tidak dari alat itu sendiri. sehingga yang terjadi, misalnya kalian memasang gerinda, mata gerinda, mata gerinda kalian pasang terbalik. Yang sering terjadi itu karena gerinda. Mata gerinda itu biasanya masangnya terbalik, kemudian untuk memotong, akhirnya yang terjadi itu keselakaan kerja. banyak itu sudah yang terjadi. Dari kakinya, pokoknya botak badannya kena sudah banyak. Bahkan siswa, beberapa tahun yang lalu, siswa dari TKR juga pernah seperti itu, motong. Bodi mobil, kemudian, pisau, mata gerinda itu nyangkut, kemudian ditarik, kemudian kena disininya luka. Belah terbelah harus terpaksa, harus dibawa ke puskesmas, kemudian dijahit. Itu yang terjadi pas di sekolahannya. Kemudian, dari siswa kita juga, dulu sebanyak ya, kita bawa ke puskesmas, kemudian dijahit. Pasti dijahit, karena kalau misalnya kena gerinda, karena putarannya tinggi, putaran dari gerinda itu tinggi, kemudian, ujungnya ya, ya seperti itu, ada contohnya mungkin, ada mata gerinda, mata gerinda potong, biasa yang paling bahaya. Kalau mata gerinda, yang biasa, yang bukan potong, agak tebal. Jadi mata gerinda potong, ada yang dari besi, ada bahan yang dari, kayak apa, kayak pasir gitu ya. Kemudian, dalam pakaian kerja, yang gunakan salah satunya helm. Helm juga diperlukan untuk, apalagi kalau kita ngelas, ngelas pada posisi di atas kepala, posisi di atas. Itu, apa, cairan, cairan itu akan, kena di kepala, kalau kita tidak menggunakan pengaman, atau helm. Yang terjadi seperti itu. Yang saya rasakan juga seperti itu, karena, waktu ngelas, kalau tidak menggunakan helm, apalagi kalau percikannya, ampernya besar, ampernya besar, atau arusnya besar, pasti akan terjadi, kena di, percikan, percikan apinya, pasti ada, berarti kena di kepala. Kemudian kacamata, 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 juga anggap diperlukan, karena waktu kita mengelas, kacamata seperti ini, contohnya, ini salah satu kacamata, plus, jadi, pada waktu, posisi seperti ini, dia kelihatan, tapi waktu kita ngelas, akan gelap, ini salah satu contoh. Karena yang kita hadapi, bukan hanya sinar, sinar, sinar dari, apa? Sinar, dari pengelasan, tapi juga asapnya, asap dari pengelasan, kena mata, juga akan membuat mata kita jadi merah. Kemudian, yang berikutnya, mati ya? Layarnya. kemudian, berikutnya, apron, apron atau baju kerja. Kita lihat, bahannya yang bagus, ada juga bahan yang tidak bagus, ada juga bahan yang bagus, yang bagus biasa tebal, kemudian datuk dari kulit. Kemudian, berikutnya, apa lagi yang bisa menambahkan? Selain yang saya sebutkan ini. Mungkin ada yang bisa menambahkan, untuk pakaian yang harus digunakan? Halo? Halo, gimana? dinyalakan lewat di sana, oh di sana. Silahkan dinyalakan dulu, kalau misalnya ini. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan atau tidak? Audionya dinyalakan, ada pertanyaan tidak? Tidak. 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 Piyetok, P. Ini pertemuan pertama, pertemuan saya juga baru kenal. Pertama. Ya, saya juga baru tata bukan dengan kalian, karena sebelumnya kalian kelas 10, saya akan kejar kelas 10, kemudian sekarang kelas 11, baru ketemu dengan, saya di sini. Jadi, kita ikuti saja, WN-nya. Tadi sudah saya jelaskan, semuanya untuk pakaian kerja, dari topi sampai, di bawah, sepatu, semua harus safety. Nanti kalian juga, kerja juga harus seperti ini. Memang, yang dilihat di lapangan, sudah terbiasa, orang Indonesia itu sudah terbiasa dengan hal-hal yang tidak, memperhatikan keselamatan. Padahal, ini sangat penting. sangat penting sekali, dan kadang diabaikan. Karena mereka menganggap ini biasa. Tapi kalau misalnya kita eman dengan fisik kita, pasti kita menjaga. Daripada sakit, kena letihkan api itu sakit. Kena letihkan api, kemudian, apalagi kalau saya ngelas, pernah ngelas itu mata. Mata saya ngelas, itu sampai jam 2 bangun, jam 4 sampai, sampai jam 2 pagi, sampai jam 4 itu masih perih. Kalau kena asap las, asap las. Tidak bisa tidur sama berapa hari. Makanya dijaga daripada kita menderita, maksudnya sakit. Sampai seperti itu. Kemudian, menggunakan penutup telinga. Ada penutup telinga ya. Jadi fungsinya agar suara-suara yang di atas 10 disibel tidak mengganggu telinga kita. Sebenarnya dalam pengelasan prinsip daripada prinsip faktor penyebab kecelakaan, itu kalau saya definisikan, pertama tenaga kerjanya, kemudian alatnya, kemudian bahannya. Ini yang akan mempengaruhi kita dalam bekerja. Misalnya, kita kerja, alat kita tidak safety. Akan terjadi keselamatan kita tidak menjamin. Tidak menjamin keselamatan kita. Kita kerja sebagai pekerja, kita kerja. Tapi alat kita tidak safety seperti tadi saya contohkan. Gerinda kita, kita masang bautnya, bautnya untuk mata gerinda, kita masangnya tidak keras, bautnya, airnya terlepas, itu berarti tidak safety. Pengaruhnya ke keselamatan. Kemudian, ke bahan. Selain alat juga bahan. Tadi bahannya tadi saya beri contoh, misalnya tadi besi. Untuk alat, misalnya kita gerinda, kemudian bahan yang kita gunakan tidak sesuai. Bahannya itu tidak sesuai, dia akan menimbulkan kecelakaan. Menimbulkan kecelakaan juga. Kemudian, untuk alat dan bahan yang tidak, alat dan bahan yang tidak mendukung atau tidak support, akan pengaruh terhadap lingkungan yang ada. Misalnya, saya beri contoh. kita mengelas atau mengerinda, ngerinda aja lah. Kita mengelas, kita mengelas. Ngelas menggunakan OOW, kita menggunakan tabung gas, kita menggunakan tabung gas dan oksigen. Gas asetilin dan gas oksigen. Kemudian, alat dan bahan ini tidak safety, ada kebocoran. Itu pasti akan mempengaruhi lingkungan yang ada di sekitar kita. Lingkungan. Apalagi kalau misalnya oksigennya yang asetilin yang bocor atau oksigen yang bocor, otomatis akan timbul ledakan. Apabila di situ ada percikan api, bisa terjadi ledakan. Jadi, pengaruh kelingkungan. Kemudian, antara tenaga kerja dengan bahan. Itu juga hubungannya dengan keselamatan kita. Pokoknya, orang, alat, dan bahan ini saling berkaitan. Jadi, jangan sampai disepelekan. Kemudian, ini adalah, ini contoh udara pada las gas. Kita lihat di sini, asik pembakaran yang terjadi pada pengelasan UAW. Pada pengelasan UAW, akan terjadi gas, asap, dan uap. asap ini akan pengaruh ke mata, kemudian gas ini juga pengaruh. Makanya, dianjurkan, harus menggunakan topeng yang safety, kemudian pakai reseptor. Reseptor itu, fungsinya agar tidak menghirup gas-gas yang dihasilkan dari pengelasan. Kemudian, uap. Uap juga harus diperhatikan. Makanya, pakaiannya juga harus safety tool. Kalian, kalau ngelas, misalnya ngelas itu ada di darat, di udara, kemudian ada di dalam air. Kalau ngelas di dalam air, itu bayarannya mahal. Hitungannya jam. Jam itu dibayar dolar, satu jamnya di hampir 2 juta, 3 juta. Kalau ngelas dalam air. Tapi, sekolahnya itu mahal juga. Itu juga harus safety. Kursusnya mahal. Punya keterampilan standar, basic untuk menyelam. Itu juga harus dikuasai. Kemudian, ini gas-gas yang dihasilkan pada waktu pengelasan, pada pengelasan UAW, gas-gasam arang, garuk monoksida, kemudian asam-asam dan uap bahan pelarut. Ini juga mengganggu kesehatan hati dan ginjal. Ini untuk kelas karbit biasanya waktu menggunakan karbit. Kemudian, perlindungan diri dari baya pencemaran udara. Membuat penyedot, membuat penyedot pencemar, membuat udara segar ke tempat kerja. Jadi, pengaturan pengaturan di bengkel, makanya di bengkel OAW, di bengkel-bengkel pengelasan itu, tidak diharapkan tertutup rapat seperti bengkel-bengkel yang ada di TKJ. Sini kan TKJ, kita pakai, lab-nya itu harus ada AC, kemudian ruangannya tertutup, tidak seperti yang ada di bengkel-bengkel pengelasan. Di bengkel-bengkel pengelasan, sirkulasi udaranya harus natural, alamiah. Kemudian, dibuat sekat-sekat, sekat-sekat itu fungsinya agar satu sama lain tidak, keselamatan satu sama lain tidak terganggu. kacamata lasnya juga harus waktu percikan api, matanya tidak menyelokan satu sama lain, jadi harus terjaga. Kemudian, waktu memotong besi, makanya dianjurkan pada waktu saya sering, biasanya karena percikan saya tidak pakai kacamata, kemudian saya masuk di bengkel, ada yang lagi memotong besi, percikannya saya masuk, percikannya kena di mata. Seperti itulah, kadang hal-hal yang sepele, kadang tidak kita harapkan, tapi kalau kita tidak menjaga seperti itu, jadi itu termasuk kecelakaan kerja yang tidak sengaja. Berindah, kemudian saya masuk ke bengkel, lihat, tapi saya pas lihat, percikannya itu paling parah ke mata. Pernah, jadi banyak hal-hal yang harus kita waspadai, kita jaga bersama, jadi keselamatan itu bukan hanya untuk diri kita, tapi kalau bisa untuk orang-orang di sekitar kita juga. Sehingga tidak merugikan kita, apalagi itu masih sekitar ini apalagi kalau fatal, banyak kecelakaan kerja yang fatal yang akhirnya membuat kos kobiaya jadi lebih mahal. Kemudian bahaya dari pengeluaran asetelin. oksigen. Kecoran bahaya dari oksigen. Regulator, ini saya berikan contoh regulator. Kebakaran pada regulator. Penyebabnya, ini ada dua pengaturan. Ini regulator. Pembukaan kartu kotor terlalu cepat dan regulator dalam keadaan kotor. Kena minyak, oli, atau gemuk dapat menimbulkan peningkatan panas dan penguapan. Ini regulator. Regulator ini untuk mengatur oksigen, asetelin, dan asetelin dan oksigen. Itu untuk mengatur oksigen dan asetelin. Apabila kita membukaan terlalu cepat regulator, akibatnya api kebakaran bisa mencapai 3 meter. Dapat melelehkan regulatornya, regulator bisa leleh. Kemudian pengenanganannya itu harus diperhatikan secepat mungkin kartu kotor segera ditutup dan padampan api dengan pemadam yang sesuai. Biasanya setiap bengkel harus punya pemadam yang warna merah. Apa namanya? Namanya apa? Ini unci penyetelnya nanti tekanannya kita setel berapa nanti ada penyetelan setelah saya kenalkan alat-alat ini kita lanjutkan dengan penyetelan penyetelan menggunakan brander kemudian penyetelan menggunakan regulator itu harus di setel semua. Ini contoh daripada brander ini untuk oksigen yang warna merah ini yang warna biru untuk oksigen nanti istel mana dulu harusnya ini dulu dibuka kemudian dinyalakan api kemudian baru depannya nanti ada penyetelannya kemudian kita harapkan seperti apa yang kita harapkan nanti apinya api normal ada api ada tiga karburasi normal sama oksidasi halo gimana ngantuk gak halo nantuk nantuk senam-senam dulu lah gini senam dulu biar sehat jangan tidur terus kalau biasa saya juga kemarin itu webinar itu ya gini ya maksudnya ngantuk selalu perhatikan terus tapi harus saya harus apa harus gerak ya pakai gerak molet atau gimana gak apa-apa ya gimana caranya biar gak ngantuk senam-senam apa gimana bunga api las ya kemudian ini juga bunga api las pada pemotongan ya ini ada brander ada brander ada brander ada brander potong ini beda bedanya ini untuk ngotong ini untuk ngelas ngelas asetelin jadi sama-sama brander tapi fungsinya beda kalau yang itu tadi untuk pemotongan las dan pengelasan seperti percikan las dapat melenting sangat jauh ini tekanannya harus besar sehingga yang terjadi karena kita yang kita potong itu besi besi itu kita harus lelehkan lebih dahulu jadi prinsipnya pada waktu mengelas juga sama las bukan bahannya yang kalian tempel tapi besinya yang kalian lelehkan harus leleh besi itu harus leleh kalian ngelas tuh besi ini harus leleh dulu baru kalian masukkan pakannya bukan pakannya ini yang kalian lelehkan bukan karena nanti tidak nempel beda beda ngelas sama ini nanti kalau seperti itu yang terjadi kalau misalnya bahannya kalian panasi kemudian kalian kasih api ini cuma nempel enggak ngelas ngelas itu fungsinya untuk menyambung kebocoran atau enggak kebocoran fungsi buah besi makanya diharapkan pada waktu mengelas pada waktu mengelas besi yang kita elas ini harus pada berupa cairan sudah sering lihat youtube belum lihat youtube pengelasan ada banyak di internet di youtube itu las cara mengelas seperti apa tidak itu bahannya atau besinya yang dilelehkan halo halo bahannya atau besinya yang dilelehkan bahannya besinya besinya yang dilelehkan bukan bahannya bukan bahannya misalnya ini ya ini ada kawat ini ada contoh kawat kawat besinya besi yang akan di jadi tambah untuk melas kita besi ini kita panasi lebih dulu besi kita panasi kemudian baru kita majukan ini panasi lagi kemudian kita majukan lagi panasi lagi kita majukan lagi tapi karena panas untuk keselamatan kerja jangan lupa menggunakan sarung kaki apa sarung tangan sarung tangan sarung tangan sarung tangan masker helm untuk tidak masuk ke tidak masuk ke mata dan pernafasan kalau reseptor pakai untuk pernafasan reseptor itu untuk nafas kita apa untuk mencegah asap masuk ke pernafasan kita tapi kalau pakai kayaknya saya mikir-mikir juga kalau misalnya kita sering apa sering ngelas asapnya masuk ke hidung koronanya mungkin nggak bisa masuk ya karena sering ke asap ya ya nggak kalau kalian ngelas itu kemudian asapnya masuk ke sini kan koronanya nggak masuk makanya sering-sering kan panas panas jadi akhirnya koronanya nggak masuk daripada di uap ya betul nggak asapnya ini aja asap-las aja kemudian nggak usah pakai reseptor baik kita lanjutkan yang perlu dilakukan pada waktu terjadi kecelakaan kerja mana yang lebih dahulu kita harus tahu misalnya nanti teman kalian misalnya teman kalian pas ada terjadi kecelakaan kerja cari sumber utamanya dulu sumber utama bisa dari listrik bisa dari secaring itu yang kalian utamakan untuk di atasi lebih dahulu jangan jangan kalian pegang apalagi kalau misalnya kena listrik kalian pegang paling bijak akan kena listrik kalau bisa jangan diturunkan dulu kalau misalnya dikatakan ncb-nya jauh ncb-nya jauh untuk terjadi apa kabar terjadi konslet dan lain-lain gunakan kayu atau isolator isolator-isolator lain kayu apa lagi isolator selain kayu karet apalagi pokoknya yang tidak mengantarkan listrik korbannya kita kukul agar lepas dari kabel yang dipegang dan lain-lain pokoknya dijauhkan dari sumber listriknya itu yang pertama yang utama kemudian ini keracunan dan lain-lain sudah ini sampai berapa jam paketannya habis paketannya habis paketannya habis absennya pak iya absennya iya absen pak absen ada yang baru masuk pak absen saya pak absen saya baru oh saya juga belum pak absen pak baik yang perlu kalian perhatikan ya saya rikas aja langsung aja ada teori domino teori domino ini yang akan mengontrol kalian apabila kalian kerja pertama lemahnya kontrol jadi waktu kita kerja itu sebaiknya kalian tanyakan waktu kalian nanti praktek prakrim itu sebaiknya sebelum kalian kerja kalian tanya ke duit siapa pemiliknya ini kerjanya gimana caranya gimana ini seperti apa ya jadi tanyakan aja itu namanya SOP yang tahu SOP biasanya sudah punya pengalaman kerja hal-hal tersebut jadi tanyakan saja kemudian sebab dasar sebab dasar itu adalah terperorangan karena kita biasanya sembrono maksudnya tidak memperhatikan panduan-panduan karena sudah merasa bisa kemudian tidak memperhatikan keselamatan kerja tidak menggunakan apa pelindung diri itu dan faktor kerja yang kedua faktor kerja tidak memperhatikan faktor kerja bisa mengakibatkan kecelakaan kemudian penyebab langsung kemudian yang ketiga kerugian kerugian ada yang belum ada yang baru masuk pak ya pak Apsen lah foto aja nanti sudah foto nanti nanti di foto dulu ya di foto dulu siap-siap di layar itu yang siapa itu yang enggak ada Jodi Sudarianto iya oke baik ya semoga semoga kita cepat bisa mengatasi wabah virus corona sehingga bisa melakukan ini mengajarnya repot atau praktek kalian juga melihat saja tanya tel ini tidak akan nyampe kepada kalian kalau tidak praktek secara langsung makanya nanti kita praktek secara langsung kemudian akan lihat pengelasannya pengelasan itu beda dengan kalau pengelasan itu modelnya telaten insyaallah hasilnya bagus tapi kalau jurusan-jurusan lainnya ya telaten tapi harus menggunakan sedangkan main pikiran yang keras apalagi kalau menggunakan dasar logika dan lain-lain kalau ini cuma ini saja kemudian kita telatain kita memikir sedikit gimana caranya biar bagus kurang lambat kurang cepat dasarnya cuma itu pikirannya enggak terlalu banyak beda dengan kalau kita memakai logika buat program dan lain-lain jadi makanya saya yakin semuanya pasti bisa bisa mengelas dengan baik apalagi kelihatan untuk banyak kakak-kakak yang sudah keluar keluar ke Jepang karena mereka punya tekat dan niat yang kuat mereka belajar sebetulnya nanti setelah lulus mereka ke kampung kemudian magang di perusahaan setelah magang kemudian nanti ada penyaluran ke Jepang mereka ke Jepang jadi yang menentukan nasib kalian itu kalian sendiri kalian program saya harus sudah bisa ini harus sudah bisa disini kemudian nanti setelah lulus saya harus punya sertifikat ini kemudian ada loang kerja Jepang saya harus ikut ke sini harus punya program cari channel link yang sebanyak-banyak sehingga nantinya kalian tidak nganggur banyak alumni-alumni yang alumni-alumni bukan dari sekolah kita saja dari yang dari kadang saya pernah mintain dari SMK Pungging untuk ada yang dari Polandia butuh untuk pengelasan kemudian dari Afrika tapi seperti itu harus punya kemampuan dan punya tekat yang kuat kalian dalam masa pertumbuhan tidak apa-apa kalau kita sudah usia-usia cuma mendorong kalian agar kalian bisa punya semangat untuk maju kalau kita cuma fasilitator memfasilitasi kalian sehingga kalian punya semangat untuk maju ke depan dan yang menjadi penentunya kalian sendiri kalian akan jadi penentu ke depan seperti apa kalian sendiri kalian mempersiapkan dari awal seperti apa kemampuan apa yang saya harus saya miliki kemudian saya harus bagaimana banyak pelatihan-pelatihan banyak grup-grup yang ada di Facebook ada yang ada di media sosial yang fungsinya untuk mengarahkan kalian kemana harus kursusnya kemudian kalian harus seperti apa kayak gas kayak gas itu harus dikuasai kemudian maksudnya sertifikat sertifikat kayak di Cipro kan MiGAS kan punya sendiri sertifikat jadi ada sertifikat banyak yang bisa kalian kuasai kemudian nanti kalian bisa sejajar dengan pengelas-pengelas lain tapi intinya itu kembali kepada diri kalian sendiri bukan dari kami bukan alat-alat ini cuma fasilitator aja jadi yang menentukan nanti kalian kedepannya kalian sendiri kalian mau jadi apa kalian sendiri jadi tanamkan niat kalian saya mau jadi pengelas kayak imam yang ada di Jepang dia sering ikut sering ikut apa turnamen sering ikut tanding juga setelah di Jepang sering ikut tanding juga untuk jadi pengelas jadi seperti itu kalian juga harus punya motivasi saya harus lebih baik daripada kakak-kakak kelas banyak lulusan-lulusan pengelasan dari Pungking dan lain-lain yang sudah berhasil bukan hanya dari SMK Tanjung Anom SMK-SMK yang lama sudah ada SMK-SMK yang sudah banyak itu kayak di SMK Buduran itu punya jurusan-jurusan pengelasan SMK Buduran kemudian itu yang sudah punya nama dulu PT. Pal kemudian SMK Pungging dulu sekolahnya Habibi katanya kemudian SMK-SMK yang ada di Surabaya SMK Lautan itu hampir semua hampir semua yang punya jurusan pengelasan pasti siswanya sudah ada yang di luar negeri kalian juga harus punya greget seharus bisa sehingga nantinya waktu yang kalian gunakan kalian punya pengalaman lebih bisa keluar kalau bisa keluar negeri otomatis orang tua juga dan penghasilan finansial kalian juga akan lebih bagus karena kalian dibayar dengan dolar banyak kalau misalnya saya sering ngikutin yang pengelas-pengelas yang bertanding di Jepang itu rata-rata dari Indonesia yang juara karena mereka punya kemampuan dan bukan dari negaranya sendiri tapi dari luar dari Indonesia sendiri dari Indonesia sendiri yang punya kemampuan seperti itu jadi saya harapkan tetap belajar tetap semangat kita bantu pemerintah dengan protokol kesehatan kalau nanti diterapkan vaksinasi silahkan ikuti pokoknya ikuti aja yang ada di negara kemudian apabila nanti kalian sudah punya kemampuan untuk keluar silahkan keluar karena yang nilai untuk berhasilan tidaknya di likadan sendiri kalian bisa ngukur sebenarnya saya sudah punya ini grade saya sudah sampai sini grade saya kedua saya punya kemampuan MWK OAW saya sudah punya kemampuan GMAW saya sudah punya 1G 2G 3G pipa dan lain-lain apalagi kalau kalian sudah punya pengelasan kemampuan sertifikat di bawah air pengelasan migas wah itu punya kelebihan tapi biasanya kerja di offshore maksudnya di di pantai di kilang-kilang minyak kemudian setelah itu berapa bulan terus kembali lagi ke kembali ke darat selama berapa bulan terus pergi lagi selama berapa bulan itu gajinya sudah banyak gajinya satu hari satu jam hitungan jam kalau bekerja seperti itu jadi dihargai sekali memang skill-nya punya skill tinggi itu dihargai sekali lihat di Youtube pengelasan di bawah air seperti apa nanti kalian bisa biar punya motivasi seperti biar lebih maju baik saya akhiri saja untuk pertemuan hari ini saya harapkan nanti kita bisa ketemu tetap muka terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih